Oh, kan? Kamu siap? Ayo! Goke! Hei! 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 Oke, jadi kembali lagi bersama gue, Boobie Star Reader Gue, Diri Caprian Sejak Pumbang Bos Hei! Udah pada pinter sekarang guys Oke, sekarang gue mau gas-gas tipis Di video terakhir gue waktu liburan, gue nggak akan nge-vlog tadinya Cuman hidup gue tuh hampa tanpa nge-vlog gitu loh guys Gue nggak bisa hidup peliyak-peliyak gitu hidupnya Letay Jadi sekarang gue mau gas-gas doang ke sirvit bukit besar ya Tadinya cuma mau gas-gas, nggak akan nge-vlog-nge-vlog Tapi tetap kurang semangat gitu Berasa nggak ada tujuan hidup itu kalau nggak nge-vlog Jadi ya buat nyimpen-nyimpenlah memori guys ya Sekarang sebelum nge-gas, gue punya 3 motor andalan di sini Anjay, ini Si Kapten Si Tirek Sama si Playboy Hei, ini namanya apa? Lo nggak tau ini namanya siapa? Nggak tau Lo nggak tau ya? Ya, alo? Cicak Cicak Parah Cicak Guys, ada yang tau nggak namanya? Coba komen Masa lebih tau netizen daripada kalian nih? Gimana nih? Wah, lo lupa kan sering pake yang itu-itu Ini hijab lai Justru ini nih yang bikin gue menjadi seperti sekarang gitu Wah, ini menjadi seperti ini Ini tuh dari ini loh Ini, oh gitu Sekarang dia Siapa? Ini si Bulu Si Bulu Yang udah pada tahun si Bulu Oke, Bulu namanya ya, inget ya Bulu Bulu, Bulu apa? Bulu Bau Oke, sekarang gue disini mau nge.. ini dulu apa? Apa sih ini namanya? Nge-review Nge-review si Kapten Karena kemarin banyak yang nanyain Dan kali ini gue habis banyak Untuk sekali repairnya habis banyak Banyak yang nanyain Khususnya anak-anak Beat ya Beat Road Race Beat 130, 150 dan segala macem Sekarang Coba kita kupas Spek Kapten yang sekarang Karena beda sama yang di Bandung Dulu itu bawaannya dari Bandung dari Freepater 3 Sebenernya gue lupa Nah, ini enak banget Ketika di repair beberapa kali jadi kurang enak Dan terakhir kemarin gue repair di tempat gue Dan lumayan habis sekitar 12 juta Semuanya mahal lah 4-5 jutaan sama ini itunya 3 juta sekian mungkin ya Ah, gue lupa lah Yuk, kita review aja Kemarin gue turun mesin kan Waktu dipake si Ma terakhir Sekarang ini dari speknya Mau gue test ride juga ya? Test ride lah Ada protektor, pake protektor dulu aja lah Sekarang gue mau Udah 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 Review si Kapten Kapten Tsubasa Kapten Amerika Kapten Amerika Kapten Amerika Yang kemarin dirubah itu Dari mesin Mesin itu udah Bagian depannya Pertama ya Gue coba ganti Sehernya Coba ganti seher Sama ringnya Terus ngebull Ngebull Sekali pake doang ngebull Di balikin lagi ke si Acil kan Ke 86 di Stun Terus Diganti si Apa ini? Stun Seher Sama piston Piston Apa sih itu? Cerut Boring Boring kok gini gimana? Boringan yang bulat Boring Harusnya gini Boring Ini sama gini Boringan ya Boringan diganti Tapi mungkin jelek Jadi Jadi ngebull lagi Yang kemarin Diedanin Digantilah semuanya Diedanin Diedanin Diganti gua sama Boringan yang Lebih bagus Karena mau beli Yang racing Dair kayak gitu Gak ada yang ukuran Satu ukuran 58 Ini tuh 58 Ya 150cc 58 Itu ukuran apanya sih? Diameter apa? Diameter Gelas Gelasannya Gelasnya kan 58 Terus Klep-klepnya pake apa ya Ini ya? Klep peca Klep racingan lah pasti lah Gue gak tau Gue gak tau Terus Gue tau beres ya Terus Selain itu Sehernya sekarang Yang kemarin tuh pake NPP Katanya jangan yang terlalu gimana Kalau Kalau Seher Tapi sekarang dibagusin jadi Kawahara Gua nyarinya TDR tapi jadi Kawahara Gak di endorse juga Terus Ini apa? Apa sih namanya? Ini T Aki Aku Aki Gua sekarang pake motobet Yang kemarin-kemarin sekali pake terus Mudah-mudahan ini bagus Tapi tadi telat juga nih Kan dingin gak pernah dipake Mas Wajar lah nanti udah panas Udah panas Iya lah Udah panas Nah Ini aki nya pake motobet Sekarang Kita cobain Dan sekarang gue beli chargernya Ini aki seharga 300 Ya Gue belinya bit ya waktu kemarin Tapi ternyata katanya jelek ditukerin sama buat FQ Jadi ini 190 Kita pake Cater F Cater F Cater F Terus Charger Aki nya Gua beli dari Apa ya? Apa? Apa? Apa ya kemarin tanya? Gak tau gue emang Gak gugul Pokoknya harganya 700 ribu Mahal sih charger nya Mahal lah Jadi biar gak sekali pake Biasanya kita tuh pake rembo Pake ini sekali pake buang Iya Berarti nanti pak pake rembo gue Gak usah dibeli ya Gak usah dibeli ya Nanti beli lagi turbo Sama charger Sama charger Nah Untuk bensinnya Bahan bakarnya kita pake pertanggap turbo Terus untuk Bodi-bodinya mungkin dilurus-lurusin Yang bengkok-bengkok Terus pak Adepannya masih yang dulu Ini gue pake apa teman nya? Masih yang dulu IRC apa? Mana tuh IRC nih IRC apa? Pasti Pro Prussian Pro Semuanya pokoknya dibaca nih Semuanya Yang belakang juga IRC pasti Pro Cuman diganti baru Tuh sekarang masih ada bulu-bulu nya Masih baru ini Tapi Apa sih namanya? Masih baru guys Kalo Kalo Apa sih? Kalo bulan bisa ngomong? Kalo bulan bisa ngomong Tapi Ini gue tuh nanya ke mereka Ini kalo dipake Priss Eh dipake road rest Harus di Burotin dulu gak? Gitu loh Der Enggak lah gak usah Emangnya pre-stay Enggak Ntar Kosewat gimana gak? Kalo paling dipanasin doa Enggak lah Panasin doa Panasin tuh gimana? Gimana tuh di barang tipis lah Atau di barang tipis-tipis itu Enggak Kayak lu Kayak di Lah lah ngomongnya Lah Suka gimana? Oh Gitik 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 dulu Oh Gotik Oh jadi untuk Yang suka gitik-gitik Gangster tau kan Di jalan gitik-gitik Berarti lagi manasin Gitu manasin Gitu lagi manasin Gitu Tentang anasin Oh iya bener Iya kayak gitu lah Udah gitu Dan jangan Willy-willy di jalan guys ya Karena gua juga kena bully kalo Willy-willy jalan Jangan Willy-willy di jalan Cuman kalo yang kemarin gua cuman ngetes di depan bengkel gitu Yang kemarin video gua sedikit pirang Cuman depan rumah Ya itu depan rumah dan depan bengkel Dan gua udah ada persetujuan dari sekitar Yang pada momen tuh yang pada gak tau aja Dan gua gak membenarkan hal itu gitu ya Karena emang gak boleh ya Cuman setidaknya gua pake helm Gua pake sarung tangan Gua liat sekitar juga Dan Willy-nya cuman pas disut doang gitu Bukannya Jadi yang orang liat tuh gua lagi Willy-willy disutin sama orang sekitar Enggak gitu Gua Willy sekarang mahal dibayar lanjir Enggak kan Willy-willy sembarangan juga gitu Jadi Ya jangan dicontoh juga ya Dan itu emang gak baik Cuman sedikit klarifikasinya Gua cuman ngetes motor naik mesin Kan harus dites dong Ya iyalah Harus dites dan Udah biasa lah gitu Untuk anak-anak racingan dimanapun itu Depan rumahnya lurus Kita ngetes mau ngegas mau Willy Tes dikit aja Yang penting gak Gak nyilakakun gitu ya Kalaupun nyilakakun ya Artang jauh berarti Iya Itu moda dari psiko kita ya Iya Jangan jadi netizen yang gede omongnya doang gitu Disamperin di iain Gak ada gitu Gitu Kayak gitu loh Oke Bisa di tiktok kan gara Kenapa gua mau ngetes Aduh gini aja ya Kita tes dikit dulu disini Kalo untuk disesuitnya nanti Banyak juga yang nanyain Soal si ini soalnya Si siapa Si siapa Captain Ini biar gak basah Gua harus pake Pomp Pompensin 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 Ini bukan Pompensin ya Pompensin Dia julang silang Gak tau dia Eh Punya beban apa sih Beban pikiran apa sih Gua tuh banyak beban Hidup lu mau beban terus lah Malas lah Mainnya malas Banyak beban mah Misalnya gua tuh banyak beban Punya temen kayak lu Beban Orang gua nyusahin lu Engga Banyak Maaf Wah dia emang ngajak Ini lu ngajak ganteng Gua punya jaket terbaik sepanjang masa Tiga jaket terbaik sepanjang masa Tiga jaket terbaik sepanjang masa Seluruh Sarung tangan Terus Hoodie nya Eh Jangan lupa beli guys Gua kayak pake boy Tuh Nih Belakangnya guys Terbaru nih Nih terbaru nih Tapi udah abis Sekarang gua mau ngetes dulu Ini gimana gas gas tipis disini Mesin yang enak Cuman yang gua khawatirin tuh sekarang Itu pedok lu buka guys Hah Yang gua khawatirin tuh ini nih Apa? Remnya Remnya ada cuman Tenaganya sekarang lumayan gede Gua takut ngejengkang juga gitu Itu tuh di setel lah tuh Riz Udah 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 di setel Cuman takut takut Udah Udah Banyak takutnya Masa Bobi Sun Raider banyak takut Hah Udah lalu Malu-maluin Rizalakom Bang Iya saya pemanasan dulu Gua udah Iya lah pemanasan dulu Sok pemanasannya Pemanasan Ha Bobi Sun Raider Saudara-saudara Ini H Ihh Bodung Bang Plak Eh gua tuh mau challenge Willy pake sarung tinju Dia punya sarung tinju soalnya Tadi gak di bawah ya Gak di bawah Lu bisa gak kira-kira Bisa Bisa gak kira-kira Gak bisa Bisa ya Iya harus itu nanti Next lah Silah coba ya Next nanti Satu tangan kan gini kan Satu tangan lah Iya Wih keren loh Nanti dicoba Susah banget pegang tangan Bisa Gua yakin bisa Tapi si gasnya itu dibule danut dulu tau Jadi biar pegangnya kepegang Gak cek Guntungan Waaah Coba Ini tuh tadi tuh kurang Kurang apa sih Kurang asil Aduh Aduh Tok Sekarang mah Gampang Oh Kan Are you ready? Go Wow Wah udah seru jalan tut gokeeeel goke, goke, goke astagfirullahaladzim, aduh ada jalan tut, saudara-saudara kepedaan, oi tariknya, sumpah sekarang mah beda dari yang kemarin, lumayan ada perubahan perubahan jaman coba, cornering, coba kenapa lagi? hah? kenapa jadi gitu beloknya? tapi ini, tenagenya gokil loh ini ya, beda ya? beda, kita coba ini gitu kita pasti wheelie nyobanya tuh, pasti wheelie, nyepit, sok udah cornering mah, susah cenaka, go katanya kata gue apa? pasti wheelie soalnya enak sekali gas tuh langsung motor tuh udah kayak kerupuk wah jadi gue yang gini hmm 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 hmm